Intro Selamat pagi, sahabat Learning Career Development Kita sudah di penghujung tahun Tepatnya di Desember Tinggal beberapa hari lagi Kita akan meninggalkan tahun 2018 Banyak orang berpikir Tahun ini adalah tahun masa-masa Dimana semua bisnis lesu Dan bisa dikatakan semua pada tiara Bisnis apapun Tapi tidak menutup kemungkinan Itu menjadikan sebuah diri kita Menjadi alasan tidak produktif Tidak mempunyai target Tidak mempunyai achievement Tidak mempunyai prestasi Tidak mempunyai karya Bagaimana tahun 2019 ke depannya Bagi teman-teman dan sahabat Learning Career Mungkin ada yang berpikir Karir saya mentok di tahun ini Mungkin ada yang berpikir Kompetensi yang belum pas Dan lain sebagainya Atau bisa dikatakan passionnya Yang tidak tepat Baik Di sini akan saya sampaikan Beberapa hal Mengenai Hal-hal yang tadi Kelu kesal dan lain sebagainya Atau berpikir Yang bermula dari Pertama Kaitannya sama Mindset Atau berpikir kita Dan disitulah Ada yang disebut dengan Mental Block Saya Ada sebuah kisah Yang ingin saya sampaikan Mengenai Sebuah kekuatan yang besar Sebuah Power Power Dari Diri kita Saya ambil sebuah pelajaran Dari Seekor binatang Yaitu Gajah Teman-teman tahu Bahwasannya Seekor gajah itu Mempunyai Kekuatan yang sangat besar Dilihat dari Fisikli yang besar Namun apa Yang terjadi Pada Seekor gajah Kita bisa saksikan Di arena-arena Sirkus Dan lain sebagainya Dia tidak mempunyai Kekuatan besar Yang bisa Dikeluarkan Dan bisa bayangkan Di arena sirkus itu Berapa penonton Yang bisa Kita saksikan Membeli tiketnya Yang saja pun Itu lumayan Pahal Sirkus Untan nasional Tapi apandaya Seekor gajah Tidak memiliki Kekuatan besar Dia hanya Tunduk pada Sang pawang Yang lebih tragis lagi Adalah Ketika kita Melihat Di balik layar Seekor gajah Mendapatkan Sebuah siksaan Dengan cara Diikat Di rantai Namun apakah Dia bisa Mengeluarkan Kekuatan dia Untuk memutus Itu rantai Atau ikatannya Tidak ada Kekuatan yang bisa Dilakukan Dia hanya Bisa berkeluh Kesah Dia hanya bisa Menyesali Saya tidak bisa Saya tidak bisa Dan saya tidak bisa Namun Seorang sahabat Sang gajah Mengatakan Hei gajah Kamu punya Kekuatan besar Kamu punya Potensi besar Kenapa Kamu tidak Memutus Itu rantai Tidak mencaput Tupaku Dari rantai Atau ikatan itu Karena potensi Dan kompetensi Yang kita miliki Jangan-jangan Itu Tidak Kita ketahui Secara bersama Ada beberapa Hal yang Kita lakukan Pertama kita Akan lakukan Poin pertama kita Akan lakukan Yaitu Pola pikir Kita Karena ada Kata Dari sebuah Dari seorang Perdana Menteri India Mahatma Gandhi Yang mengatakan Perhatikan pikiranmu Karena Pikiranmu Akan menjadi Sebuah ucapan Atau kata-katamu Dan kata-katamu Akan menjadikan Sebuah Tindakanmu Dan tindakanmu Akan menjadi Kebiasaanmu Dan kebiasaanmu Akan menjadi Sebuah karakter Dan karaktermu Akan menentukan Nasibmu So Yang mengatakan 2018 ini Karirnya Mentok Apakah itu Disebabkan oleh Nasib Jangan pernah Mengatakan Nasib Karena yang Merusak nasib Adalah Pikiran kita Sehingga Kita tidak Bisa melakukan Tindakan Apapun Yang kita bisa Melili Pada dasarnya Kita telah Menjadi seorang Sang juara Kita Mempunyai Pilihan DNA Juara Dari Beberapa Sperma Dan Ovo Menjadi satu Yaitu Diri kita Yaitu Juara Perhatikan pikiranmu Poin pertama Kemudian kita Poin yang kedua Kita lihat Yaitu Apakah Kompetensi kita Sudah pas Pada Jabatan Jabatan Atau Pekerjaan Kita Nah Disitulah Kita akan Melihat Apakah ada Gap Atau Tidak Lakukan Belajar lagi Belajar terus Dan ketiga Tentunya Asa kemampuan Teman-teman Cari mentor Yang tepat Cari guru Yang tepat Cari Coach Yang tepat Untuk itu Untuk langkah selanjutnya Bisa Hubungi kami Di Learning Career Development Salam Sukses Dan salam Kompeten